Hai teman-teman, selamat datang kembali di saluran kami, Kingscut Barbershop Jika Anda bermimpi memiliki bisnis barbershop sendiri, Anda berada di tempat yang tepat Hari ini, kami akan membahas panduan langkah demi langkah tentang cara memulai bisnis barbershop Anda Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten seru dari kami Mari kita mulai Untuk memulai usaha barbershop, pastinya banyak sekali yang kita pikirkan atau yang banyak kita riset ya teman-teman Mulai itu dari penelitian pasar, rencana bisnis yang solid, lokasi yang strategis, dan perizinan peraturan Sampai interior dan peralatan yang sangat berkualitas Dan pastinya yang harus kita pelajari adalah cara pemasaran yang kreatif ya untuk saat ini Oke teman-teman, kita mulai saja panduan langkah-langkah untuk memulai usaha bisnis barbershop Anda sendiri Pertama, penelitian pasar Sebelum Anda membuka barbershop, lakukan penelitian pasar terlebih dahulu Pahami tren gaya rambut terkini dan identifikasi pesain Dan ketahui kebutuhan pelanggan potensial Anda Informasi ini akan membantu Anda merancang konsep yang unik dan menarik bagi pasar lokal Anda Yang kedua, rencana bisnis yang solid Setelah memiliki pemahaman yang kokoh tentang pasar Langkah berikutnya adalah membuat rencana bisnis yang solid Tentukan target pasar, sumber pendanaan, strategi pemasaran, dan proyeksi pendapatan serta biaya operasional Rencana bisnis yang baik adalah kunci kesuksesan untuk usaha barbershop kita Yang ketiga, lokasi yang strategis pastinya ya teman-teman Pilih lokasi yang strategis untuk barbershop Anda Pastikan lokasi tersebut mudah diakses oleh pelanggan potensial dan sesuai dengan gaya atau tema yang ingin Anda usun Faktor-faktor seperti lalu lintas perjalan kaki dan parkir dapat menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk usaha atau bisnis barbershop kita Yang keempat, perizinan dan peraturan Sebelum membuka, pastikan Anda memahami semua perizinan dan peraturan yang diperlukan untuk menjalankan usaha barbershop Ini termasuk izin bisnis, izin kesehatan, dan setiap peraturan di aera setempat Keberlanjutan bisnis Anda akan bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi Yang kelima, desain interior dan peralatan yang berkualitas Desain interior dan peralatan yang berkualitas akan menciptakan pengalaman pelanggan yang menyenangkan Pertimbangkan tema atau gaya yang ingin Anda tonjolkan Dan pastikan peralatan seperti kursi dan alat potong rambut berfungsi dengan baik Yang keenam, pemasaran yang kreatif Untuk menarik pelanggan, gunakan strategi kreatif Manfaatkan media sosial Buat promo peluncuran atau grand opening Dan pertimbangkan kerjasama dengan influencer lokal Sukses dalam pemasaran akan meningkatkan visibilitas barbershop Anda Itulah panduan langkah demi langkah untuk memulai bisnis barbershop Anda sendiri Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang sedang merintis usaha barbershop Jangan ragu untuk bertanya atau berbagi pengalaman Anda di kolom komentar Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Salam Kingscut Barbershop Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya